Pemirsa ratusan personel gabungkan Polores dan Jambi diterjunkan dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Daerah Serentek tahun 2024 di wilayah Kota Jambi, Rabu 27 November 2024. Pengamanan pilkada di Kota Jambi dilakukan di berbagai TPS yang tersepar di seplas kejabatan Kota Jambi. Pengamanan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban saat pelaksanaan pemilihan Gubernur Jambi dan Duali Kota Jambi. Kapolores Tjambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan dalam rangka operasi Mata Praja tahun 2024, pihaknya menerjunkan sebanyak 492 personel gabungkan. Masing-masing personel tersumpah di setiap TPS yang berada di Kota Jambi. Dari seplas kejabatan terdapat 943 TPS. Selain itu, Kombes Pol Eko mengatakan, dari jumlah personel gabungan yang ditugaskan di seplas kejabatan itu, berasal dari 328 personel Polores Tjambi, 89 personel dari Pol Dajambi, dan 75 personel dari Primob. Selanjutnya, Kombes Pol Eko menambahkan, menurutnya Pilkada adalah sarana demokratis sudah menyampaikan aspirasi rakyat dalam rangka membentuk sistem negara yang legitimate dan berkedaulatan rakyat. Sehingga pemerintahan yang lahir dari hasil Pilkada, merupakan kehendak rakyat yang dijalankan sesuai keinginan rakyat. Kota Jambi menurunkan hampir 500 personel untuk kegiatan penamanan TPS, di-backup dari Kodip sebanyak 200 personel. Kemudian, kita juga ada backup dari Satrimob Polda Jambi sebanyak 75 personel, dan backup dari Polda sebanyak 80 personel. Untuk daerah-daerah rawannya sendiri, lah. Alhamdulillah, dari 943 TPS, kategorinya masih kurang rawan. Dan saya harapkan, dan kita sama-sama bekerjasama dan berdoa mudah-mudahan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pembangun Suara Besok dapat bergerak aman, lancar, dan sukses.